Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, siang, sore dan malam buat teman-teman semua yang menyaksikan material learning ini Sebelumnya selamat datang kembali di mata kuliah pengantar humas atau pengantar hubungan masyarakat Dengan saya, Padli Muhammad Atalarik selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar humas Oke teman-teman, setelah kita berbicara tentang banyak sekali aktivitas-aktivitas PR Mulai dari misalnya membangun hubungan dengan masyarakat Lalu juga membangun hubungan juga dengan stakeholder Lalu dengan aktivitas-aktivitas yang lain Seperti CSR, membangun hubungan dengan media dan lain sebagainya teman-teman Selanjutnya kita akan berbicara tentang kira-kira apa sih yang menjadi objektif Atau menjadi output dari aktivitas-aktivitas atau proses-proses yang kita lakukan Dalam menjadi PR profesional Yaitu adalah membangun reputasi, sitra dan opini publik dalam public relations itu sendiri teman-teman Oke, yang pertama adalah kira-kira apa sih yang dimaksud atau direfinisikan sebagai reputasi teman-teman Oke, reputasi ini adalah sebuah penghargaan teman-teman yang didapat oleh perusahaan Karena adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut Yaitu seperti misalnya kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan Sehingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya untuk terus dapat menciptakan hal-hal baru Bagi pemenuhan kebutuhan konsumen Di samping itu juga adanya integritas yang tinggi dari pihak penyedia jasa atau pelayanan Yang diberikan kepada konsumen agar perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik Reputasi ini bisa dibilang mengacu kepada mutu pelayanan Terus juga mengacu kepada integritas Setelah itu juga mengacu kepada kira-kira apa sih yang dimiliki Atau apa sih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan itu teman-teman Dari definisi tersebut juga kita bisa melihat Kalau reputasi ini juga bergantung kepada pertama satu identitas dari perusahaan Misalnya kayak logo, lalu juga bagaimana laporan tahunannya, lalu juga bagaimana kemasan-kemasannya Interior kantor atau seragam dan lain sebagainya Di sisi lain juga teman-teman itu juga ada identitas korporat yang bersifat non-fisik teman-teman Seperti kayak misalnya value, filosofi, dan juga visi-visi Terus juga bagaimana perusahaan tersebut membentuk semacam regulasi atau kode etik Yang bahasanya membentuk atau membangun kebiasaan atau perlakuan dari karyawannya Misalnya contoh mungkin secara perilaku, secara pelayanan, secara gaya kerja, gaya berkomunikasi, dan lain sebagainya Yang itu dilakukan dari perusahaan kepada eksternal maupun internal seperti apa Nah lalu apa sih yang menjadi empat sisi dari reputasi Apa yang kira-kira aspek-aspek apa yang dilihat dari perusahaan atau dari eksternal Melihat sebuah perusahaan yang memiliki reputasi tinggi atau reputasi baik Yang pertama satu, kredibilitas Terutama kredibilitas di mata para investor Sebuah perusahaan yang besar, dia tidak hanya bergantung secara finansial kepada penjualan Atau bahasanya kepada uang-uang yang datang dari konsumen Tapi apa? Tapi juga mereka mengundang para investor Mengundang para pemegang saham untuk sama-sama bahasanya Menginvestasikan atau menguncurkan dana kepada perusahaan mereka Agar bahasanya secara persiapan atau secara produksinya Mereka bisa lebih tinggi dan sehingga bisa mendapatkan juga mungkin profit yang lebih tinggi teman-teman Nah hal itu digunakan sebagai bahasanya reputasi perusahaan ini bisa dibilang sebagai sebuah titik kepercayaan Anggota eksternal atau stakeholder eksternal dalam hal ini investor kepada perusahaannya Maka dari itu saat mereka percaya, mereka juga sangat yakin Sehingga mereka mau bahasanya memberikan dananya atau memberikan keuangannya kepada si perusahaan tersebut Setelah itu juga ada kepercayaan atau dapat dipercaya dalam pandangan karyawan teman-teman Jadi perusahaan dengan reputasi yang baik teman-teman itu memiliki apa namanya Kepercayaan juga terhadap karyawannya begitu juga karyawannya juga percaya terhadap perusahaannya Misalnya contoh perusahaan yang baik itu tidak akan menunggak gaji karyawannya teman-teman Atau bahasanya minimal dia memberikan pelayanan terbaik juga Bukan cuma kepada konsumennya teman-teman Tapi juga kepada karyawannya Kayak misalnya teman-teman mungkin disini ada yang suka nonton tiktok mungkin Nah ini sering banget yang terjadi adalah employer branding yang dilakukan oleh para startup teman-teman Kayak misalnya mungkin Shopee atau misalnya Tokopedia atau para karyawannya Itu banyak banget bahasanya fasilitas yang diberikan kepada si karyawannya Sehingga apa? Karyawannya percaya, karyawannya nyaman Sehingga produktivitas karyawannya juga bisa terbantu dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan Selain itu juga reliability atau dapat diandalkan oleh para konsumen Nah perusahaan dengan reputasi yang baik nih teman-teman Maka akan dilihat juga bagaimana sih produk mereka ini bisa diandalkan Atau bisa dibeli terus oleh para konsumen Kayak misalnya contoh produk-produk yang memang menjadi produk-produk primer dalam rumah tangga Itu kan variasi-variasi ya, bervariasi mungkin secara brand Namun banyak sekali yang misalnya membeli sabun A, sabun B Atau mungkin bisa menjadi top of mind Kayak misalnya contoh, orang kalau misalnya beli air, dia akan menyebutnya aqua Padahal bisa jadi dia belinya merek-merek lain Tapi karena sudah menjadi top of mind, sudah menjadi namanya reputasi perusahaan yang baik Itu tanpa disebut jenis produknya itu pun dia akan menyebut langsung brandnya teman-teman Seperti itu Dan itu adalah tanggung jawab sosial Atau dalam halnya misalnya responsibility Jadi bagaimana tanggung jawab seorang perusahaan atau sebuah perusahaan Dalam bahasanya men-treat atau memperlakukan masyarakat-masyarakatnya Atau misalnya komunitas yang ada di sekitarnya Perlu lebih kayak gitu Oke selanjutnya, apa namanya Kita sudah berbicara tentang reputasi Nah sekarang kita berbicara tentang hal yang lebih kecil lagi Atau menjadi bagian dari reputasi Yaitu adalah citra teman-teman Nah citra ini teman-teman Merupakan cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan Seseorang atau suatu komite ataupun suatu aktivitas Setiap perusahaan memiliki citra sebanyak jumlah orang yang melihat teman-teman Nah berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan Terus juga pelanggan potensial ataupun stakeholder yang lainnya Jadi bisa dibilang teman-teman Kayak misalkan misalnya Universitas Bayangkara ini Kita dekat dengan misalnya contoh dengan misalnya Warga-warga Sumarekon atau misalnya warga-warga lain dan sebagainya Nah itu kira-kira bagaimana sih Universitas ini dipandang oleh warga Sumarekon gitu Atau misalnya contoh Ada sebuah kampus, kampus A misalnya Nah menurut warga masyarakat yang mungkin menengah ke bawah Kampus A ini misalnya dianggap sebagai kampus yang mungkin bayar masuknya mahal Nah terus misalnya atau ada juga misalnya masyarakat-masyarakat yang lainnya yang menganggap Oh kampus ini bisa dibilang akreditasinya A Jadi bisa dibilang dosen-dosennya mungkin bagus Atau mungkin mahasiswa juga bagus sehingga berprestasi dan sebagainya Jadi apa maksudnya citra itu? Citra ini bisa dibilang adalah kesan-kesan teman-teman Yang mungkin masing-masing view atau masing-masing pendapat Atau masing-masing sudut pandang ini memiliki pendapat yang berbeda Mengenai citra itu teman-teman Atau mengenai kesan itu Jadi misalnya contoh saat kita melihat suatu barang A Atau suatu brand A Atau perusahaan A misalnya Itu akan menstimulus atau akhirnya menunjukkan persepsi teman-teman Bagaimana bahasanya persepsi tersebut itu akan bahasanya Bisa kita cerna atau bisa dibilang kita pahami sebagai Oh oke berarti ini karakter perusahaan A ini seperti A Misalnya seperti misalnya baik, buruk dan lain sebagainya teman-teman Seperti itu Nah terus bagaimana sih jenis-jenis citra ini teman-teman Pertama ada mirror image teman-teman Atau cerminan citra Yaitu bagaimana dugaan citra ini manajemen terhadap publik eksternal Dalam melihat perusahaannya Jadi misalnya saat seorang atau misalnya saat masyarakat belum mengenal perusahaan tersebut Nah itu maka masyarakat tersebut akan bahasanya menebak-nebak Masyarakat tersebut bahasanya akan memprediksi Kira-kira dari namanya, dari misalnya tampilannya Kira-kira perusahaan tersebut akan seperti apa ini Sebelum bahasanya mereka melakukan komunikasi misalnya antar perusahaan kepada masyarakatnya teman-teman Terus juga teman-teman ada namanya the current image Atau citra yang bahasanya masih anggap Nah citra ini yang terdapat pada publik eksternal Yang berdasarkan pada pengalaman publik eksternal Citra ini bisa saya bertentangan dengan mirror image Jadi kayak misalnya teman-teman mungkin berkenalan dengan satu orang teman-teman Nah teman-teman ini bisa dibilang kayak berkenalan atau bahasanya Bertemu dengan satu orang atau mungkin satu perusahaan Nah dimana mungkin dalam benak teman-teman sebelum bertemu nih oh ini orangnya baik Oh ini orangnya tampan misalnya atau mungkin secara looking bagus atau mungkin secara sikap bagus gitu Tapi rupanya saat ketemu bisa saja dia lebih baik atau bisa saja dia sesuai dugaan kita atau bisa saja dia bisa kontradiksi atau lebih buruk gitu teman-teman Nah itu yang dimaksud dengan the current image teman-teman Terus juga ada the wish image Jadi the wish image ini adalah bagaimana manajemen menginginkan pencapaian presentasi tertentu Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap gitu Jadi bisa dibilang kalau misalnya the mirror image ini adalah image yang bahasanya Atau prediksi kesan atau prediksi persepsi atau prediksi citra yang mungkin datang dari eksternal teman-teman Nah kalau wish image ini dia lebih prediksi keinginan citra yang ingin dibentuk oleh manajemen atau perusahaan yang ingin bahasanya dilihat oleh masyarakat gitu Jadi kayak misalnya sebelum misalnya suatu perusahaan dia ingin membuka apa namanya bahasanya launching terhadap perusahaan tersebut teman-teman Nah dia ini sebelum ada launching ini dia pengen dikenali sebagai perusahaan yang apa sih Jadi perusahaan yang mungkin murah-murah barangnya atau misalnya enak makanannya dan lain sebagainya teman-teman Jadi jadi kayak apa namanya konstruksi atau pembangunan citra yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut teman-teman Terus juga teman-teman antara ada multiple image atau citra yang berlapis Jadi misalnya yaitu sejumlah individu, kantor cabang ataupun perwakil perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu Sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan kalau citra ini adalah kesan-kesan yang bahasanya berlapis Jadi kayak setiap sudut pandang ini memiliki pandangan masing-masing, persepsi masing-masing Tergantung bagaimana perusahaan bahasanya memperlakukan stakeholder tersebut Atau bahasanya bagaimana perusahaan ini bisa membangun citranya kepada masing-masing stakeholder itu teman-teman Nah lalu apa sih yang menjadi faktor pembentuk citra dan reputasi ini teman-teman Nah faktor pembentuk citra dan reputasi ini pertama satu jelas ada identitas fisik gitu teman-teman Jadi identitas yang bahasanya bisa terlihat dan memang merepresentasikan si perusahaannya Misalnya mungkin secara logo atau misalnya mungkin secara jingle organisasi seperti apa teman-teman Atau media komunikasi seperti apa misalnya company profile, brosur, terus juga laporan tahunan, terus juga newsletter media seperti apa dan lain sebagainya teman-teman Terus juga yang kedua identitas non fisik Jadi kira-kira apa namanya bisa dibilang suatu hal yang merepresentasikan perusahaan namun gak kelihatan Namun kalau misalnya orang udah ngeliat perusahaan ini apa namanya bahasanya kayak suasananya atau vibesnya atau mungkin marwahnya ini udah kerasa gitu teman-teman Kayak misalnya contoh ada filosofi, terus juga visi misinya kayak gimana, nilai-nilainya gimana, budayanya gimana Terus juga misalnya SOP atau kode etik dalam perusahaannya gimana Sehingga kalau orang misalnya masuk ke dalam suhu perusahaan atau misalnya konsumen melihat perusahaan ini teman-teman Nah dia akan langsung bahasanya mencap atau bahasanya mencitrakan perusahaan tersebut Oh ini perusahaan baik, oh ini misalnya secara pelayanannya baik gitu Jadi banyak konsumen yang bahasanya sangat menerima atau bisa dibilang memberikan kesan baik kepada perusahaan tersebut teman-teman Bisa jadi seperti itu Terus juga yang ketiga adalah manajemen organisasi Ini lebih bagaimana bahasanya kayak struktur organisasinya, sumber daya manusianya, pemberdayaan sumber manusianya seperti apa Terus juga kebijakan untuk kepada karyawannya seperti apa teman-teman Terus juga sistemnya seperti apa, sistem pelayanan, positioning produk dan lain sebagainya Serta kualitas hasilnya, kualitas hasilnya lebih ke arah produk yang mereka produksi gitu Entah mungkin secara biasanya atau mungkin secara produknya mungkin secara apa namanya Kalau produk itu namanya ingredients gitu, kayak bahan-bahannya atau misalnya cakupan-cakupan dan lain sebagainya Serta aktivitas dan pola hubungan Jadi bagaimana bahasanya si perusahaan ini dia membangun hubungan misalnya antar divisi satu ke divisi lainnya seperti apa Terus juga mungkin secara eksternal bagaimana sih perusahaan ini membangun hubungan dengan para masyarakatnya, dengan medianya, dengan stakeholder lainnya Oke lalu yang menjadi banyak perdebatan teman-teman diantara mungkin apa namanya teman-teman disini adalah Bagaimana kita membedakan antara citra dan reputasi teman-teman Nah sebetulnya citra dan reputasi ini sebetulnya memang hal yang sangat berkaitan Dan bahkan banyak orang yang bahasanya masih miss gitu atau bahasanya banyak orang yang masih menganggap sama Padahal mungkin hampir sama, cuma ada beberapa perbedaan yang mungkin cukup mencolok Pertama satu, kalau kita melihat dari ukuran waktu, citra ini dia adalah kesan yang memang datang saat kita ibaratnya baru penglihatan pertama atau pandangan pertama teman-teman Jadi kayak saat kita misalnya melihat perusahaan A pandangan pertama, oke perusahaannya misalnya baik gitu atau misalnya perusahaannya bagus Kemudian aku reputasi dari secara ukuran waktu ya teman-teman, dia bersifat long term atau bersifat lama Jadi bahasanya mulai dia misalnya perusahaan tersebut baru misalnya terbentuk dari tahun 90 atau 80 hingga misalnya tahun 2021 sekarang Nah itu yang membentuk citra-citra itu yang membentuk bahasanya reputasi Jadi bisa dibilang citra ini menjadi bagian reputasi itu teman-teman Nah terus juga citra perusahaan ini teman-teman secara umum digambarkan sebagai apa yang muncul dalam benak publik Seperti apa yang tadi disampaikan ketika mendengar nama perusahaan tersebut atau melihat logonya Sementara kalau reputasi perusahaan, dia mengacu pada estimasi keseluruhan publik atas kinerja atau atribut perusahaan dari waktu ke waktu Jadi bisa dibilang dari perkembangan perusahaannya misalnya dari misalnya contoh ya teman-teman Kayak dari tahun 80, 90, tahun 2000 hingga 2010, 2020 kira-kira gimana sih perkembangan perusahaannya Nah itu bentuknya reputasi teman-teman Sementara citra ya kesan-kesan yang mungkin the current image teman-teman Yang mungkin baru saat-saat ini Oke teman-teman mungkin cukup sekian dalam hal kita membahas tentang reputasi dan citra Dalam public relations semoga teman-teman dapat memahaminya Dapat mengerti segala materi yang disampaikan Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau penyajaran materinya Saya selaku dosen pengampu Mata kuliah public relations undur diri Teman-teman sehat-sehat terus dan juga tersemangat Sampai jumpa di lain kesempatan